Kata banyak orang, kegagalan adalah guru yang paling baik karena menjadi suatu pengalaman dan pelajaran bagi para pemula Namun kegagalan juga bukan sesuatu akhir dari suatu harapan Ini teman-teman, kami telah gagal untuk memelihara tunas-tunas bat Dari atas sampai ke bawah, hampir mendekati pangkal Pecah semua teman-teman Tinggal yang paling dasar ini, pisbat dan primer bat ini Ini juga teman-teman Ini 13 daun kami potong dan kami lanjutkan ke atas Ke atas sana, kita tambahkan dari 13 itu 2 daun lagi Terus kita menetunas airnya Pada awalnya baik-baik saja teman-teman Tidak ada yang pecah Nah ini kami akan menceritakan pengalaman kami Tapi ini saya tidak bermaksud apa-apa Ini pure adalah kesalahan kami sendiri Pada awalnya begini teman-teman Kami mempunyai masalah Di sini ada sekender 1 dan ini sekender 2 Nah di sekender 1 ini ada 7 tersier Dari 7 tersier ini Yang 3 di sebelah sana pigor, normal Nah yang 4 di bagian depan ini kurang pigor Nah setelah saya analisa ternyata Sekender 2 yang ke arah sana itu ada Beberapa tersier Yang waktu itu panennya terlambat Karena ada putes pucuk Maka kami belum pruning Nah penyebabnya adalah titik tumbuh yang ada di sana itu Kita menyedot banyak energi Sehingga 4 tersier yang ada di depan ini menjadi kecil Saya berpikir mau saya lakukan pruning di sana Tetapi karena pruning ini adalah musim hujan Kami harus melakukan persiapan pruning Barangkali nanti ada oleh-oleh di sana Yaitu ya walaupun bunganya kecil-kecil Gak apa-apa asalkan ada bunga Lalu di sini saya lakukan yaitu Pembenahan media tanam seperti biasa ya Terus di stres air selama seminggu Terus kita lakukan pemupukan NPK Dan kita kasih jenuh air Nah harusnya pada saat musim hujan seperti ini Kita tidak boleh melakukan pupuk yang banyak nitrogen NPK 16, 16, 16 itu seimbang Harusnya kita memakai yang NPK nya itu profesional Jadi yang nitrogennya itu rendah Nah oke Setelah saya Nanti saya berikan linknya di description Satu bulan yang lalu Lalu Apa yang terjadi teman-teman Memang Empat dari tersier yang ada ini Tumbuh sangat tigur Mengejar Nah lalu Untuk yang di sebelah sana itu Tiga tersier yang sudah Ngantri mau pembuahan Saya lupa teman-teman Nah karena ada tiga itu lupa Ini teman-teman Satu tersier Dua tersier Tiga tersier Pada Hari kedua Ternyata hujan di malam hari itu Dua hari berturut-turut teman-teman Sehingga Tunas-tunas bat yang dari atas itu Mulai pecah semua teman-teman Sampai tujuh-tujuhnya itu Sampai di sana Tetapi kebetulan ini Belum begitu pigor Yang empat ini Ya Itu yang pecah hanya di atas Ini saya tunjukkan tempat pecahnya teman-teman Ini Ya ini juga sudah saya lakukan pemotosan sampai Dua kali Satu masih tumbuh ini Yang ketiga masih ada kecil ini teman-teman Ya kita lihat Ini juga Tumbuh lagi Tumbuh lagi Yang gak pecah itu hanya yang sini teman-teman Dua ini Yang paling pangkal ini Ini Juga sudah pecah tapi baru sekali Oke teman-teman Kita mau bahas di sana Karena banyaknya piwar yang menanyakan mengenai Pak Kalau dibuang tunas airnya pada batang tersier Itu apa gak pecah Iya Tidak pecah Asalkan Di menit Dua daun yang ada di atas sana Itu tumbuh tunas air Yang ke-14 dan ke-15 Kita menit di sana teman-teman Ya ini kita menit semua Jadi menitnya itu diatur Dikontrol Kalau tumbuh banyak dikurangi Kalau gak tumbuh dibiarkan gitu Sehingga nutrisi itu tersalur ke atas Tidak menjebol ini Tetapi pada malam itu Karena nitrogen yang kita berikan di sana Itu cukup Lumayan banyak 16-16 harusnya pemakai Profesional Yaitu Yang mempunyai nitrogen Hanya 9 Pospatnya 25 Dan kalium 25 Tetapi nitrogen yang ada di situ Ditambah dengan cuaca dingin selama 2 hari Berturut-turut Jangan lebat Pecahlah semua Bat yang ada di atas ini teman-teman Sampai ke bawah Nah Setelah saya Coel-coel-coel-coel-coel-coel Sampai ke bawah Semakin ke bawah Semakin ke bawah Inilah satu-satunya yang tidak Pecah Ya Satu tunas dari bawah ini Nah Oke teman-teman Dari kasus itu Cara memotesnya itu seperti ini teman-teman Nih Ini juga masih ada sisa pecah Saya memotesnya hanya saya sentuh seperti ini Coba Ini juga ya Ini Nomor tiga dari bawah Satu Dua Tiga Ini juga Sisa Nah Cara yang memotesnya Saya itu seperti ini Hanya saya sentuh begini teman-teman Nah begini Kalau disentuh seperti ini Ya Percadangannya tidak rusak Teman-teman Jadi gak usah khawatir ya Nanti akan tumbuh lagi Masih ada dua lagi Nah Kalau tumbuh lagi Kira-kira Tiga Tiga Empat hari tumbuh lagi Dipotes lagi Nah Pada akhirnya Inilah yang ketiga Pada yang terakhir Kalau yang terakhir Tentunya yang di atas itu Sudah saya potesin terus ya Ini yang terakhir Pada akhirnya adalah Saya potong disini Apa benar Kalau Bat yang pecah Sampai dua kali ini Adalah Terakhir dari suatu harapan Ternyata Setelah saya pruning Membawa bunga teman-teman Lumayan Alhamdulillah Ini juga Mesti ada bunga lagi Memang agak lama teman-teman Jadi Kegagalan adalah suatu Pengalaman baru Dan ilmu baru Oke teman-teman Dan ini Saya juga realisasikan Di Tersiar yang berikutnya Yang kedua Yang gagal itu Nih Saya perlihatkan Disini Ini juga yang tidak pecah Itu cuma yang bawah ini Teman-teman Ya Ini kelihatan Tetapi di atasnya itu Sudah dua kali Pecah Dan sudah dua kali Saya buang Ya Dan ini Kemarin saya pangkas Ini juga akan keluar Bunga lagi Insya Allah teman-teman Oke Itulah pengalaman kami Yang harus Kita sampaikan ke teman-teman Tidak menyalahkan Satu dengan yang lain Karena kita Sama-sama belajar Tapi yang jelas Metode Atau cara Atau teknik Itu adalah Sesuatu Untuk mempermudah Atau Ya Mempermudah Satu proses Dari Suatu sistem Apa Sistemnya itu Sistem adalah Akar Patang Dan daun Dari Pohon ini Dan tujuannya Sistem itu adalah Menghasilkan buah Tentunya yang optimal Nah Metode Teknik Atau cara Itu adalah Untuk Mempermudah Atau Melancarkan Sistem itu Supaya Buahnya Menjadi Sesuai dengan Yang diharapkan Oke teman-teman Dari pengalaman ini Saya malah Menambah Satu Kreativitas baru Berhubung Ini Waktu itu Graftingnya Masih belajar Ya Kurang bagus Dan ini juga Kurang bagus Walaupun hasilnya Banyak ini teman-teman Dan ini Yang ini Bagus Ya Yang tersiar ketiga ini Tersiar ketiga ini Ke atas itu Yang Kalau Masih ingat Itulah satu-satunya Tersiar Yang menghasilkan Buah 12 dompol itu Teman-teman 12 dompol itu Terdiri dari ini Teman-teman Ada Kuarter 1 Kuarter 2 Kuarter 3 Dan kuarter 4 Sekarang Tersiar ini Yang saya anggap Menjadi pohon ini Ya teman-teman Saya robohkan Untuk Menggantikan Dua Tersiar ini Yang Graftingan Kurang bagus Bukan karena Pecah tunas Semua teman-teman Pecah tunas Itu tidak ada Hubungannya Dengan Penggantian Ken ini Saya nanti Lakukan Pengemangkasan Ken ini Ya Jadi Lakukan saja Kalau Ada pecah tunas Nanti yang terakhir ini Jagalah Supaya tidak pecah tunas Artinya Bagaimana Cara menjaga Ya Tunas-tunas Buat yang pecah Di atas Jangan dipotas Semua Sisakan Bareng Dua Atau Satu Di paling ujung Sana Tumbuhkan Dan dibantu Untuk memenit Supaya Pecah tunas Itu tidak Ke bawah Semua Ya teman-teman Ya Intinya Sisakan Yang bekas Mau di pruning Di bawah ini Satu Atau Dua tunas Nanti dipangkas Di Shot Gitu Aman Walaupun pecah Teman-teman Itu bukan Suatu akhir Dari harapan Tetap Berbuah Ini Masya Allah Jangan khawatir Teman-teman Terutama Pemula Ya Jadi Teruslah Berkreasi Tetapi ini Saya akan melakukan Sesuatu Yaitu Membuang Dua tunas Ini Dan saya Gantikan Dengan Tersier Yang kita Sudah siapkan Tadi ini Ya teman-teman Dengan cara Saya akan Melakukan Can pruning Ya Kenapa ini Harus dipotong Padahal ada buah Supaya nanti Ini tumbuh-tumbuh Membawa buah Ya teman-teman Ini kan ada Empat Satu Dua Tiga Empat Menggantikan Satu Dua Tiga Tambah Satu Surplus Namanya Oke Saya akan Melakukan Seperti ini Nah Cara memangkas Teman-teman Ini Ya Di sebelah Kiri Ini ada Jarak Kira-kira Setengah Senti Teman-teman Nah Sebelah Kanan Ini pas Kalau kita Memangkas Begini Itu nanti Terjadi Memar Ada yang Di sebelah Kiri Ya Di sebelah Sini Ini akan Memar Di sebelah Sini Di sini Akan Memar Kalau begini Jadi cara Memangkasnya Yang paling Tajem Ini dibalik Teman-teman Ya Gini Oke Gini Oke Jadi di pinggirnya Begini Ini caranya Yang Tajemnya Ada di sebelah kiri Ya Begini Cara Teman-teman Tetapi Karena Pohon ini Sudah Cukup Tua Atau Sudah Warnanya Sudah Coklat Jadi Tidak ada Namanya Memar Akhirnya Saya Untuk Membatasin Setengah Senti Itu Begini Teman-teman Ya Kalau Begini Kan ada Jarak Coba Kita Lihat Oke Bisa Kita Lihat Tuh Ada Jarak Jarak Itu Adalah Setengah Senti Setengah Senti Atau Satu Senti Itu Cukup Oke Bismillahirrahmanirrahim Oke Terima Kasih Anda Telah Bergabung Dengan Kami Metode Isok 13 Iwan Baik Bagi Metode Isok Wiki Belum Tentu Baik Untuk Viewer Semua Terima Kasih Dan Apabila Ada Kata-kata Yang Tidak Berkenan Kami Minta Maaf Semangat Lagi